keren-keren selaku pembimbing yang telah membantu kita dalam pengerjaan aplikasi CBT. Dengan berdirinya kami di sini akan mempersentasikan aplikasi CBT atau Computer Based Test yang telah dibuat oleh kelas 12 multimedia dengan tema aplikasi. Sebelumnya, saya di sini sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang apa itu CBT. CBT adalah tes dengan sistem pelaksanaan menggunakan komputer sebagai media untuk melakukan tes. Penyajian dan pemilihan soal CBT komputer dilakukan secara terkomputerisasi sehingga setiap peserta yang akan melaksanakan tes akan mendapatkan paket soal yang berbeda-beda. Sedangkan dalam CBT hanya diperlukan menggeser dan mengklik jawaban yang telah sesuai. Komputer Based Test sudah lajim digunakan oleh banyak sekolah. Mulai dari menggunakan server hingga menggunakan aplikasi yang sangat mudah untuk digunakan. Aplikasi yang tersedia juga memiliki fitur berupa soal yang telah disediakan. Yang telah disediakan berdasarkan materi. Ada juga yang menyediakan musik dan animasi sebagai untuk menyenangkan penggunanya. Untuk menggunakan server, kita harus menyediakan banyak perangkat untuk mendukung pembuatannya. Nah, dengan menggunakan server ujian online, kita bisa membuat fitur sendiri dengan lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan kita. Sekian materi yang dapat saya sampaikan untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Kepada cantikan Nur Habibah, selaku... Bismillahirrohmanirrohim. Perkenalkan, nama saya cantikan Nur Habibah sebagai pemateri kedua. Terima kasih kepada Penny sebagai pemateri ke-1 yang telah memberikan pengertian mengenai CBT. Untuk lebih jelasnya, mengenai aplikasi komputer bestest atau CBT, Sekolah Yayasan NK Al-Irsyad, SMK Islam Terpadu Al-Hawwari. Seperti yang dapat dilihat, di sini aplikasi CBT terbagi menjadi dua teknis, yaitu CBT Admin dan juga CBT Siswa. Untuk CBT Siswa, mendapatkan datanya dari CBT Admin. Pengertian dari CBT Admin adalah sistem divisi admin untuk proses ujian online menggunakan komputer yang dimangun dengan struktur database secara efektif dan sistematis. Sedangkan tujuannya untuk melaksanakan kegiatan ujian yang cepat, tepat, dan akurat. Selain tujuan ini, dalam pembuatan aplikasi CBT ini, sejujurnya pada tahun kemarin saat ujian siswa dilaksanakan dengan online atau CBT, hanya saja menggunakan aplikasi dari sekolah lain. Jadi kami ingin membuat aplikasi online atau aplikasi ujian online sendiri. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu sering terjadi hilangnya lembar jawaban ujian siswa pada saat proses pengumpulan kepada guru. Sedangkan jika menggunakan aplikasi CBT ini, guru tidak perlu mengumpulkan hasil lembar jawaban soal dari siswa yang telah melaksanakan ujian. Sedangkan yang kedua, adanya kecurangan mencontek yang dilakukan siswa karena soal yang diberikan guru mata pelajaran kepada seluruh siswa cenderung sama. Sedangkan aplikasi CBT ini secara otomatis mengacak soal yang ada pada siswa secara otomatis. Yang ketiga, proses koreksi jawaban ujian siswa yang memakan waktu relatif lama dan berpotensi mengalami kesalahan dalam penilaian. Sedangkan dalam aplikasi CBT ini, setelah siswa melaksanakan ujian, secara otomatis nilai akan langsung terkoreksi benar dan salahnya dan guru tinggal menentukan hasil dari penilaian siswa. Next. Pengguna CBT. Hak akses CBT ini dibagi menjadi tiga, yaitu admin, guru, dan siswa. Sedangkan fungsinya, admin yaitu mengolah data secara keseluruhan, mulai dari data master, data transaksi, dan data laporan. Atau bisa disebut juga pembuat dari aplikasi ini. Sedangkan guru membuat soal dan penilaian siswa. Guru hanya perlu membuat soal, setelah itu memberikan kepada admin untuk mengolahnya dalam aplikasi CBT. Setelah itu, setelah selesai ujian, maka penilaian akan diserahkan kembali kepada guru. Dan yang ketiga yaitu siswa, untuk melaksanakan ujian secara online, dan dipastikan untuk memiliki handphone agar dapat melaksanakan ujian CBT secara online ini. Selanjutnya yaitu aplikasi yang digunakan dalam pembuatan aplikasi CBT online. Pertama yaitu XMPP, media atau web server secara offline digunakan untuk mengelola database yang berada pada localhost. Lalu ada HDSQL, aplikasi berbasis Windows yang memiliki fungsi melihat data, edit data, membuat tabel, dan database. Sedangkan yang ketiga yaitu Delphi, Embarcadero 10.4. Aplikasi ini untuk membuat program hitungan pengolahan data dan program menganalisa gambar. Dan yang terakhir yaitu MySQL, untuk mengelola informasi di database pada sisi server dengan bahasa pemrograman. Sekarang yaitu konsep, konsep CBT atau Computer Based Test. Suatu konsep komputerisasi yang dilaksanakan menggunakan perangkat teknologi secara bersamaan, yang memungkinkan sekolah untuk melaksanakan ujian maupun tes secara online. Untuk selanjutnya yaitu perancangan UI atau UX tampilan dan fungsi. Perancangan UI atau UX adalah perancangan user interface dan user experience. Ini berfungsi untuk mengkomunikasikan fitur-fitur sistem yang tersedia agar user mengerti dan dapat menggunakan sistem. Serta memiliki nilai kepuasan dan kenyamanan dalam menggunakan aplikasi tersebut. Yang kedua yaitu implementasi aplikasi. Implementasi adalah tahap penerapan sekaligus pengujian pada sistem baru serta merupakan tahap di mana aplikasi siap dioperasikan. Pada keadaan yang sebenarnya efektivitas sistem baru akan diketahui secara pasti. Juga untuk semua kelebihan dan kekurangan sistem dan aplikasi program. Lalu ada modul aplikasi. Modul aplikasi terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah master data. Yang isinya yaitu daftar guru, daftar siswa, daftar kelas dan juga lainnya. Yang kedua yaitu master transaksi. Untuk lebih lengkap dari modul aplikasi akan saya serahkan kepada pemateri yang ketiga. Baik, terima kasih kepada Shantika Hanur Habibah selaku pemateri kedua. Dan Hana Afibah Nuraini, dipersilakan waktu dan tempat ya. Baik, terima kasih kepada Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dan juga boleh yang kedua saya akan menjelaskan ini tuh datanya dari lokal yang di servernya belum update jadi gitu berarti harus gimana caranya saya ingin mengubah soal yang selamat menikmati udah jelasin harusnya itu untuk menampung data nilai gitu bilangnya tapi karena datanya kosong jadi gak muncul yaudah kembalikan lagi dulu ke moderator oke dilanjut pada tempat teri tempat yaitu terima kasih jadi kalau misalnya dari awal saya lihat sih untuk penyampaiannya bagus ya dari mulai dan slide-nya yang simpel tapi menurut saya itu terlalu simpel sih kalau misalkan dilihat dari yang pihak laki-laki tuh tadi bagusnya itu dikasih detail database nya kayak gimana gitu walaupun emang ya akhirnya sama sih tapi mereka ngasih detail-detail yang diperlukan gitu seperti tampilan database nya seperti apa gitu terus walaupun walaupun banyak membacanya gitu kalau dari pihak yang pertama yang lompok pertama disini saya tadi melihat kalian yang penyampaiannya bagus kalian nambahin poin-poin yang gak ada di dalam slide-nya itu bagus sih itu bagus untuk presentasi yang seperti itu lalu untuk aplikasinya tampilannya juga oke untuk menunya juga lengkap banget dan mungkin hanya karena kesalahan sistem aja ya apa teknis aja jadi kurang apa kurang-kurang proper gitu untuk untuk presentasinya kalau misalkan ini aplikasi itu di apa enggak maksud saya apakah aplikasi ini udah siap pakai kalau misalkan nanti-nanti apa sekolah meminta gitu untuk dipakai untuk ujian apapun itu gitu tadi tanya apakah sudah siap pakai aplikasi ya ya kan sudah siap dipakai 100% 100% apa ya kalau misalkan kalau misalkan di porting atau diubah ke ke website apakah mungkin untuk diubah ke website apakah bisa untuk diubah ke website bisa maksudnya jadi kemampuannya belum sampai ke sana oke oke siap baik-baik tapi untuk terkait alur dari bisnis aplikasinya udah pada MRD kan sudah ya oke mungkin dari saya itu aja sih soalnya kalau dari presentasi udah oke dari demo mungkin hanya kenalan teknis aja semuanya juga udah fine tinggal apa namanya mungkin nanti kalau misalkan emang berminat dengan pemprograman bisa didalami lagi untuk belajar pemprograman sudah-sudah terima kasih makasih terus haturnurnya nanti di siap-siap doanッ yo Assalamualaikum yo aqui elek balik ngomongnya lantang itu halus lantang wuuu tapi lelaki halusnya lelaki halus lainnya lebih lengkap nah tadi nah tadi kita dapat gak ada bagus udah bagus kukuh ya ini wuhu wuhu di wuhu yang paling enggak ditanyanya barusan walau ini tapi udah overall bagus lah sebuahnya tidak ada di bawah rata-rata mengingatkan kita sudah berusaha bareng-bareng hasilnya harus di masih kena gemes ya adik